Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini Dapur Yulia membuat nugget mie ini dari satu bungkus mie instan hasilnya banyak banget cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun cemilan di rumah langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat nugget mie sebelum menonton jangan lupa di like comment dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia ya tekan tombol loncengnya juga ya pertama siapkan satu bungkus mie instan bebas ya mau pakai merek apa aja disini saya pakai indomie goreng hancurkan mie buka bungkusnya lalu keluarkan bumbu mie instan sebelumnya saya sudah didihkan air rebus mie sampai mateng nah ini udah mateng kemudian angkat dan tiriskan mie setelah ditiriskan masukkan ke dalam wadah lalu tuang semua bumbu mie instan minyak dan kecapnya juga ya ini saya tambahkan lagi seperempat sendok teh kaldu jamur opsional aja kalau enggak mau pakai enggak papa aduk-aduk sampai tercampur merata kemudian masukkan dua batang daun bawang yang sebelumnya sudah dipotong-potong dan dicuci bersih satu buah wortel yang sudah diparut satu butir telur ukuran besar ini diaduk-aduk sampai tercampur merata kalau yang suka asin boleh ditambahkan sejumput garam nah ini sudah tercampur merata selanjutnya siapkan wadah olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti adonannya enggak lengket tuang adonan mie ke dalam wadah yang sudah diolesi dengan minyak goreng rapikan bagian permukaannya nah seperti ini selanjutnya kukus selama 20 menit menggunakan api sedang setelah 20 menit dikukus buka tutup kukusan nah ini siap untuk diangkat setelah diangkat ini boleh didiamkan dulu sampai dingin baru dikeluarkan dari cetakan nah ini sudah saya keluarkan dari dalam wadah cetakannya ini dibelah menjadi dua bagian kemudian dipotong-potong kecil memanjang seperti ini atau boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuk potongannya nah ini setelah selesai semua dipotong-potong lanjut siapkan tiga sendok makan tepung terigu beri secukupnya air kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata nah sampai teksturnya seperti ini ya siapkan secukupnya tepung panir ambil satu adonan nugget colupkan ke dalam adonan tepung lalu bulingkan di atas tepung panir nah seperti ini hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini dia hasilnya setelah selesai semua dibaluri dengan tepung panir ini boleh disimpan di dalam kulkas dulu supaya tepung panirnya semakin kokoh atau mau langsung digoreng juga boleh banget nah ini langsung aja sayok goreng goreng menggunakan api sedang sampai warnanya kuning kecoklatan jangan lupa dibalik supaya matengnya merata dan nggak gosong di satu sisi nah ini warnanya sudah kuning kecoklatan ini udah mateng siap untuk diangkat dan ditiriskan ini dia nugget mie instannya saya coba dulu makanya dicocolan di saus sambal bismillah hmm rasanya ini enak banget cocok dijadikan camilan di rumah anak-anak pasti suka buat ide jualan juga cocok banget ini ya buatnya mudah bahannya murah recommended untuk dicobain di rumah selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga ya wassalamualaikum bye 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 selamat menikmati